Hai Bro, jumpa lagi di channel J.A. Garonger, masih tentang sekutar TG dan akan terus membahas tentang TG ya Bro ya. Nah, kali ini saya akan mereview TG terbaru ya. Aku bilang dia adalah generasi terbaru dari produk Gia Deoni. Ini adalah Working Ren. Nah, ini Working Ren dan di tempat saya kebetulan ada ukuran 5, 4, 6, 3 dan 7, 2, strip 6 ya. Nah, ini akan saya bahas nanti. Karena TG King Ren ini, dia memiliki parameter yang berbeda atau rada aneh daripada TG-TG lainnya. Oke Bro, seperti biasa saya akan membahas TG ini ya, mulai dari penampakan bahan dan ukur-ukur. Tapi sebelumnya saya akan mengimpulkan pada teman-teman, nanti setelah sesi angkat-angkat beban ya untuk melihat lengkungannya, saya akan membahas satu pertanyaan yang sering masuk ke aku ya Bro ya, sering masuk ke aku dan pertanyaan ini tidak bisa dijawab. Pertanyaan simple yang tidak bisa dijawab. Pertanyaannya yang akan saya bahas adalah, kuat angkat berapa kilo TG itu? Itu sering banget masuk ke W aku ya, sering banget masuk ke W aku dan pertanyaan itu tidak bisa dijawab. Bang Anis, setiap saya angkat beban, saya selalu menjelaskan bahwa simak lengkungannya, bukan ini kekuatannya, itu berbeda ya. Di sini saya akan membahas tentang pertanyaan itu dan semoga nanti jawabannya bisa dimengerti sama teman-teman ya. Saya mulai aja dari working ren ini. Ini yang saya pegang ini yang ukuran 720 strip 6. Ini artinya di ukuran 720 dia punya 6 ruas ya, dia punya 6 ruas. Jadi ruasnya sedikit banget gitu kan. Dan dia di ukuran 720 ada 2 versi ya. Ada 2 versi yaitu yang 720 strip 6 dan 720 saja. Yang 720 saja itu ruasnya ada 7. Sedangkan yang 63 ini, dia punya 6 ruas juga ya. Jadi untuk 63 tidak ada yang 5 ruas, tidak ada yang strip 5, tidak ada. Hanya di ukuran 720, saya kira di 8 meternya juga ada ya. Cuma aku belum tahu, nanti aku tengok atau selidiki lagi ya teman-teman ya. Pastinya untuk yang 54 juga. Oke, untuk penampakannya mungkin saya ganti dengan video aja ya. Ini saya buka dulu, selanjutnya saya ganti dengan video lebih detail aja. Ini yang 720 ya. Working Ren 720. Ini TG Gia Dioni 2024 yang saya bilang paling keren untuk penampilannya ya. Wuh, caget Paul bro. Working Ren nih, working Ren. Saya akan buka satu per satu ya. Saya akan buka satu per satu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk panjang tertutup. Sebagai gambaran, karena di tempatku sekarang ini nggak ada ya. Untuk yang 72, yang 7 ruas. Eh, yang enak ya, yang 7 ruas. Mungkin sebagai gambaran, itu untuk panjang tertutupnya sama dengan yang 63. Biasanya sih begitu. Tapi, kalau untuk yang 726 ruas, dia punya panjang tertutup lebih panjang daripada yang 63 ini. Aduh, ini teman-teman untuk ukuran 54 ya. Ini, ini, ini. Semoga jelas teman-teman lihat ya. Semoga teman-teman bisa jelas lihat. Dengan jari kelingkingku coba. Ini ukuran 54. Ini ukuran 54 ya. Super slim. Super slim. Nanti kalau slim, gerak om bagian belakang. Jangan khawatir, bro. Jadi, di setiap tahun itu akan ada perubahan-perubahan teknologi yang setiap tahunnya akan semakin maju ya. Jangan salah pilih tapi ya. Nanti, karena TG baru, dianggapnya teknologinya selalu baru. Ada yang kualitas bagus, ada yang tidak ya, teman-teman. Jadi, untuk produk Giadeo nih. Ini luar biasa. Cakep-cakep sudah. War Kingren 54, 64, 63, dan 72. Ini tidak diproduksi di ukuran 57 ya. Jadi, pertanyaan untuk 57 sudah tidak ada. Untuk 4,5 saya akan cek nanti ya. Mungkin parameter akan saya tayangkan di sini. Kalau memang sudah ada. Saya ukur panjang tertutup. Untuk yang 54 dan 63. Ini yang 54, 5 ruas. 63, ini 6 ruas. Untuk 72 yang 7 ruas yang saat ini belum ada. Bisa mungkin akan sama. Untuk panjang tertutupnya itu 121 cm. Sedangkan untuk 720 yang 6 ruas itu 132 cm. Jadi, dia punya ruas yang 726 ruas ini, dia punya ruas tertutup itu 132 cm. Oke, bro. Kita lanjut ke ukur diameter ya. Kita lanjut ke ukur diameter. Kita mulai dari working rent. Aduh, ini ringan banget ini. Yang 54 saya pegang ya. Working rent 54. Diameter bonggol bagian atasnya. Hanya 16,15 ya. 16,15. Diameter bonggol bagian bawahnya. Ini untuk genggaman ya. Kalau bonggol bagian bawah itu bukan malah kecil-kecilan. Tetapi menyesuaikan di genggaman. Itu 23,8 ya. 23,8. Untuk karet bakarnya ini bisa pakai ukuran 22 ya, bro ya. Bisa pakai ukuran 22. Diameter ujung. Diameter ujung. Ini buat teman-teman yang sebelumnya punya gambaran. Oh, TG kalau diameter ujungnya 1,2 itu begini. Oh, TG kalau diameternya 1,4 itu begini. 1,6 itu begini. Untuk saat ini tolong diubah. Karena semakin berkembangnya teknologi. Bahan-bahan yang dipakai pun akan semakin keras ya. Saya rasa ya. Semakin keras. Jadi yang dulu mengenal TG 1,2 itu lentur. Kalau di zaman sekarang mungkin sama dengan 1,4, 1,5, 2 atau 3 tahun yang lalu ya teman-teman ya. Diameter ujung. Working range 54 ini bisa dibilang 1,3 ya. 1,2,9. 1,2,9. Kita bulatkan di 1,3. Dan yang menarik lagi ini ya teman-teman. Sebelum saya pindah ke yang 63. Nih teman-teman coba simak nih. Nih dia di setiap apa joinnya dia lubang anginnya itu sudah bermotif sarang tawon. Cakep banget ya. Cakep banget ya teman-teman. Oke saya timbang ya. Saya timbang. Working range 54. Tanpa tutup atas dan tanpa tutup bawah. Itu bobotnya 130 gram. Tanpa tutup atas tanpa tutup bawah 130 gram. Ditambah tutup bawah nih yang ada belennya. 144 gram. Lengkap tutup atas bawahnya. 153 gram. 153 gram. Oke. Oh ya. Satu lagi. Sebelum saya pindah ke yang ukuran 63. Sarung. Sebelum saya pindah ke yang ukuran 63. Nih teman-teman ya. Untuk sarungnya working range. Dia nggak sama dengan tegek-tegek. Sarung tegek-tegek yang lain ya. Dia ada resleting di sini ya teman-teman. Nih. Cakep banget ini ya. Ada resletingnya. Ya. Oke. Oke. Saya pindah ke yang ukuran 63. Working range 63. Diameter bonggol bagian atas. Itu 19,1. Kita bulatkan di 19. Diameter bonggol bagian bawah. Itu 24,1 ya. 24,2 lah. 24,2. Kita gunakan karet bakar untuk tegek. Working range 63. Ini ukuran 25. Cakep banget ya. Nge-blink-blink. Hitam berpadu dengan glitter blink ya. Blink silver. Kalau apa namanya rolling tip udah pasti. Ini kok saya kira hanya lem ya. Ternyata rolling tipnya ini berwarna pelangi ya teman-teman. Ya asik ya. Nih. 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 Nih warna pelangi ini. Saya kira hanya di ukuran 54 tadi. Ternyata semuanya ini. Rolling tipnya berwarna pelangi. Oh iya satu lagi ya teman-teman. Di working range tidak mendapatkan free top section ya. Tidak mendapatkan free top section. Diameter ujung working range 63. Working range 63. Diameter ujung. Ya. Dia di 1,3 ya. Ini 1,32 ya. Langsung saya timbang ya. Saya timbang working range 63. Tanpa tutup atas dan tanpa tutup bawah. Itu 178 gram. Ditambah tutup bawah. 193 gram. Lengkap tutup atas bawahnya. 204 gram. Nah. Huh. Seandainya. 7,2 ini ada yang 7,2, 7 ruas ya. Ini yang datang cuma yang 6 ruas. Seandainya ada yang 7 ruas. Saya bisa lakukan perbandingan. Ini loh bedanya. Mungkin nanti jika teman-teman mengikuti Facebook saya juga. Di kloter berikutnya datang yang 7 ruas dan 6 ruas. Mungkin saya buat video pendek. Saya share di Facebook saja ya. Facebooknya Will Rabbit Fish ya. Sering saya anu kok. Oke. Saya mulai. Ini untuk working range. 7,26 ruas. Itu diameter bonggol bagian atasnya. Itu 20,89. Kita bulatkan di 21 ya. Diameter bonggol bagian bawahnya. Itu 23,72. Diameter ujung. Ya berarti memang rolling tipnya dia berwarna ya. Kayak pelangi dia ya. Semua. Saya kira cuma satu tadi. Ternyata semuanya. Malah ini lebih besar ya. Untuk ujungnya yang 7,2 itu 1,4 ya. Saya sampai ukur dua kali. Ternyata memang 1,4. Untuk 7,2,6 ruas itu. Ujungnya 1,4. Saya timbang ya teman-teman ya. Saya timbang. Working range 7,2,6 ruas. Working range 7,2,6 ruas. 1,2,3,4,5 ya 6 ruas. Tanpa tutup atas. Tanpa tutup bawah ya. Tanpa tutup atas. Tanpa tutup bawah. Bobotnya 215 gram. Ditambah tutup bawah. 230 gram. Lengkap tutup atas bawahnya. 243 gram. Oke bro. Tanya jawab tentang working range ini. Karena TG ini adalah TG baru. Banyak sekali teknologi-teknologi yang tidak akan ditemukan di TG-TG yang lama ya teman-teman. Kalau hanya melihat dari ukuran dan timbangan mungkin kurang jelas. Telepon ya teman-teman ya untuk menanyakan spek tentang working range di sini ya. Ini nomor saya. Langsung telepon. Kita ngobrol. Pasti saya tanya untuk mancing apa om? Om dari mana? Pasti saya tanyakan begitu. Itu untuk menyesuaikan spek. Dan saya bersyukur sekali setiap orang yang berkonsultasi melalui telepon bisa dikatakan lebih dari 95% sesuai spek dengan yang dia inginkan ya teman-teman ya. Begini mempersingkat waktu saya akan pindah ke halaman untuk melihat bagaimana performa dari working range. Dan setelah itu saya akan membahas tentang pertanyaan yang tidak bisa saya jawab sendiri di akhir dari video ini nanti. Yuk teman-teman yuk. Working range. Ini yang saya pegang ukuran 5.4 ya teman-teman ya. Ukuran 5.4. Cakep banget ini ya. Seri work yang terbaru mungkin ada sekitar 4 atau 5 jenis ya. 5 seri ya. Itu adalah produk anniversary dari Jadioni ya. Mungkin saja produk-produk ini tidak diproduksi banyak ya teman-teman. Cakep banget ini. Kenceng ya teman-teman ya. Kenceng banget ya. Kenceng banget ya. Jadi wasik ya. Ringan nggak terasa ini ya. Teman-teman. Ini ukuran 5.4 ya. 5.4. Ringan banget ini ya. Ukuran 5.4 ini. Ini cocok untuk mancing. Nggak perlu banyak saya jelaskan sebenarnya ya. Cocok buat mancing nila. Buat mancing bandeng ya. Ini asik banget. Buat mancing baronang. Dengan teknik single hook. Wah luar biasa. Dengan teknik garong gimana om. Buat teman-teman yang udah bisa menggunakan RBP. Pasti bisa pakai ini. Untuk speknya. Dia setara dengan RBP. Fumo G64 ya. Seperti itu ya. Dari medium ke medium hard ya. Mungkin udah masuk di medium hard ya. Bisa pakai bajuan ya. Aduh. Keren banget. Cakep banget ini. Saya pindah ke yang 63. Working rent 63. Ya sama ya. Ini apa. Untuk tampilan memang keren banget ya. Keren banget. Untuk spek. Untuk nila bandeng oke ya. Spek untuk nila bandeng ini keren ya. Oke. Untuk mancing baronang single hook oke ya. Wah asik banget ya. Working rent 63 nih. Saya pindah yang ukuran 72. Ini untuk yang ukuran 72 kok malah kerasa lebih kaku ya. Terasanya lebih kaku yang ukuran 72 ini ya. Terasa lebih kaku. Dibandingkan dengan. Ini perlu kembali ke depan lagi ya. Ini 72 yang 6 ruas ya. Kok kerasanya lebih kaku ya. Daripada yang 63 6 ruas. Harusnya 72 6 ruasnya. Setara dengan spek yang 63 tadi ya. Berarti. Masih lebih strong yang 6 ruas ini. Dipegang-pegang ini rasanya iya. Rasa lebih kaku ya. Oke bro. Kita ukur panjang reel. Lalu kita tes lengkungan ya. Ukur ya panjang terbuka. Panjang reel pada saat terbuka ya. Working rent 54, 63 dan 72. Yang 54 ini. 5 meter 40. Dia lebih sekitar 5-6 cm ya. Sedangkan yang 63. 6 meter 30. Dia lebih sekitar 3-4 cm. Sedangkan yang 72. 7 meter 20. Dia lebih sekurang lebih 1-2 cm aja. Jadi kesimpulannya. Panjang terbuka reel untuk working rent masih plus ya. Yuk kita tes. Lengkungan. Working rent 54 tes 500 mili ya. Nih. Sik ya. Jadi. Dia di ukuran 500 mili. Dia sudah dapat lengkungan yang bagus. Coba teman-teman lihat ya. Dia sudah dapat lengkungan yang bagus. Tetapi powernya bagus banget ya. Powernya masih bagus banget. Masih keren sekali ya. Ini simak lengkungannya ya teman-teman ya. Bagus sekali lengkungannya. Oke saya pindah ke yang ukuran 6-3 cm. Working rent 63 tes 500 mili ya. Simak lengkungannya. Lifting powernya bagus ya teman-teman ya. Daya pegas kembali. Bagus. Bagus sekali ya. Dengan. Medium ke medium hard ya speknya ya. Keren. Bagus. Oke. Sekali lagi. Simak lengkungannya ini ya. Oke. Saya pindah ke yang ukuran 7-20. Working rent 72. 6 ruas. Tes. Setengah liter ya. 500 mili. Atau setengah kilo. Ini lengkungannya. Asik ya. Kok kerasa ringan banget masih ya. Oke saya tambah beban. Working rent 72. 6 ruas ya. Kita tes di 1 liter ya. Simak lengkungannya. Hop. Wah terangkat ya bro ya. Wuh. Masih main powernya ini. Wuh. Simak lengkungannya. Oke. Di 1 liter bro. Mantap. Oke bro. Barusan sudah kita sama-sama simak ya. Bagaimana performa dari Working rent ini. Ini adalah salah satu produk dari Jadioni di ulang tahunnya ya. Atau produk aniversari ya. Working rent. Seri war untuk 2024 itu keluar mungkin sekitar antara 4 atau 5 jenis. Cuma yang masuk ke tempat saya ini 3. Yang pertama adalah war singkuang. Sudah saya review. Yang kedua adalah working rent. Yang saat ini saya review. Yang ketiga itu masuk yang seri blue itu ya. Yang biru. Biru muda itu masih belum saya review. Di next review aja ya. Bagus sekali. Untuk war ini. Working rent ini. Kita tahu speknya adalah spek medium ke medium hard ya. Kita bilang di medium hard saja. Buat mancing nila bandeng sangat cocok sekali. Buat mancing di rawa, di waduk ini bagus sekali ya. Sangat ringan, mewah. Waduh. Nggak bisa berkata-kata ini bro. Super mewah working rent ini ya. Dari segi penampilan. Speknya pun. Apalagi yang menyangkut masalah harga diri. Yaitu lengkungan ya teman-teman ya. Lengkungannya luar biasa. Bagus sekali. Pertanyaan lebih detail lagi tentang working rent. Silahkan menghubungi nomor ini ya. Silahkan menghubungi nomor ini. Ketersediaan barang di tempat saya. Ini yang 72 ini. Ini adalah sampel. Sampelnya sebenarnya hanya satu. Yaitu yang ukuran 720 ini. Dan barang sampel masuk ke tempat saya itu tanpa box. Sepertinya nggak saya keluarkan ini. Untuk ukuran 63 sudah dipesan kawan ya. Untuk berarti stock working rent yang tersedia di tempat saya hanya sebiji yang ukuran 54 saja ini ya. Ini free masih belum ada yang punya buruan ya. Kemungkinan setelah video ini tayang mungkin sejam, dua jam, tiga jam sudah habis ini ya. Loh terus bagaimana untuk mendapatkannya? Semoga aja produk anniversary ini ya. Seri anniversary working rent ini di bulan berikutnya saya masih bisa memesan ya. Masih bisa keluar lagi. Untuk harganya ya 1, sekian-sekian lewat WA aja. Nggak banyak yang bisa saya sampaikan ya tentang working rent ini ya. Pertanyaan detail silahkan menghubungi WA saya. Sesuai dengan janjiku tadi ya di awal. Saya akan membahas. Ini saya taruh dulu ya. Ada sebuah materi yang rasanya wajib saya sampaikan ya sama teman-teman. Begini. Banyak sekali pertanyaan masuk tentang kuat berapa kilo. Nah. Banyak sekali pertanyaan masuk tentang kuat berapa kilo. Kira-kira bisa dijawab nggak? Terus banyak banget TG yang menuliskan power 5 kilo, power 6 kilo, power 20 kilo. Dicatat ya. Untuk distributornya juga. Yuk jangan kita membodohi ya. Jangan. Kita makan dari konsumen. Jadi konsumen kita ajak berpikiran logika secara benar ya. Jangan dibodohi. Kita mendapatkan penghasilan dari berjualan TG ke konsumen, ke pengguna TG. Jadi mulai saat ini jangan dibodohi dengan pernyataan power 5 kilo, 6 kilo, 10 kilo. Jangan. Nggak perlu. Sediakan admin saja untuk melayani tanya-jawab ya. Untuk distributor yang seperti itu. Ambilkan ujung TG satu. Ya. Jadi begini. Kuat berapa kilo om? Kenapa setiap di apa namanya? Di yang ngelenturan. Kuat berapa kilo om? Kenapa di setiap tes angkat beban? Aku selalu mengatakan simak lengkungannya. Bukan ini kekuatannya. Ya. Saya kasih gambaran. Ini. Ya. Seperti ini ya. Gambarannya. Ini posisi orang memegang TG. Pada saat tidak beban belum diangkat lurus, benangnya setara dengan pada saat TG dipegang. Itu adalah sudut 0 derajat ya. Kita kasih garis putus-putus ya. Ini adalah titik 0 derajat ya. Pada saat tes angkat beban posisi seperti ini, ini kira-kira 45 derajat ya. Ini kira-kira 45 derajat. Ya. Kira-kira 45 derajat ini ya teman-teman. Nah. Kuat tes angkat beban berapa? Misalnya 2 kilo. Misalnya 2 kg. Ya. Misalnya ini bobotnya 2 kg ya teman-teman. 2 kg. Ini teman-teman tolong dipahami ya. Bagaimana jika 2 kg ini terangkat di sudut kurang lebih 45 derajat ya. Bagaimana jika sudutnya begini? Sudutnya begini. Bagaimana jika sudutnya kita naikkan di 90 derajat ya. Sepidol kurang terang. Bagaimana jika sudutnya kita naikkan di 90 derajat. Yang di sudut berapa? 45 derajat ini. Teman-teman simak lengkungannya. Di bagian sini menerima beban. Di bagian sini menerima beban. Di sini menerima beban. Jadi banyak titik-titik atau poin-poin yang menerima beban ya. Jadi banyak titik-titik atau poin yang menerima beban. Jadi rata beban itu diterima oleh TG. Bagaimana jika dinaikkan di 90 derajat. Ini simak ya. Ini simak. Jadi poinnya di sini. Ini menerima beban tidak begitu banyak ya. Tetapi lihat di sini. Di satu titik beban akan menekan pada satu titik. Di sudut kurang lebih di 90 derajat ini ya. Sudutnya ini kurang lebih 90 derajat. Ayo kita pikir secara logika. Ini selalu pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Pertanyaan kuat angkat berapa kilo. Itu pertanyaan yang tidak masuk akal ya. Jadi teman-teman lakukan konsultasi. Lakukan telepon. Om kira-kira nih aku main di rawa. Aku kalau dapat ikan langsung angkat aja. Kedalaman rawanya sekian. Senar yang saya pakai sama panjangnya dengan TG itu. Nah itu bisa dibicarakan di sana ya teman-teman ya. Ada TG-TG pilihan TG. Jadi jangan sampai salah pilih spek TG ya. Kalau di sudut 45 derajat kuat angkat 2 kilo. Jangan harap di sudut 90 derajat 2 kilo akan terangkat ya. Patah di sini ya teman-teman ya. Patah di sini. Kalau di sini kuat angkat 2 kilo bisa. Di sini belum tentu bisa ya. Belum tentu bisa. Kalau di sini 2 kilo terasa sudah hampir mendekati maksimal. Jangan sampai 90 derajat kalian hajar 2 kilo juga. Hancur ya. Jadi. Kalau pada saat mainnya itu main 90 derajat begini. Untuk ngangkat ikannya begini. Ngangkat ikan begini. Yang dipakai adalah TG. Yang jenisnya itu. Bisa melengkung di depan. Di atas. Ada beberapa jenis TG ya. Pada saat angkat beban seperti ini. Bagian ujung ini di bobot 1 kilo. Itu sudah lurus. Dia sudah mati. Tidak memberikan. Tidak memberikan. Apa ya. Tidak memberikan. Bantuan power dari ruas ujung. Jadi. Power-power untuk mengangkat beban itu. Di. Disupport dari ruas 2, 3 dan berikutnya. Jadi. Ruas ujung sudah mati. Kenapa? Karena ruas ujung itu. Powernya tidak besar. Dia bisa melengkung tajam. Itu adalah jenis TG-TG yang bisa kita mainkan di 90 derajat. Kita ibaratkan ini adalah sebuah batang TG. Atau pancing TG yang kita panjangin ya teman-teman. Nah ini. Yang seperti ini. Yang kaku begini. Ini kan kaku nih teman-teman ya. Ini kaku. Jadi. Tidak main di depan saja begini. Ini kaku ya. Jadi main semua. Kalau kita balik posisinya 90 derajat seperti ini ya. Jangan harap ini. Kuat ya. Ini patah ini. Karena dia tidak punya daya lengkung di atas ya teman-teman ya. Tidak punya daya lengkung di atas. Kalaupun mau custom. Harus betul-betul perhitungan. Mau dibuat lengkung main di atas begini ya. Mau dibuat main seperti ini. Ya. Mau dibuat yang seperti ini jadinya ya. Harus betul-betul banyak perhitungan. Nanti jadinya malah seperti ini nanti. Nanti jadinya malah begini. Nah. Ini kan. Gak lucu yang seperti ini ya teman-teman ya. Gak lucu. Ada tuh di beberapa daerah. Mainnya seperti ini malah. Ya memang asik-asik aja dipakai. Tapi. Dipandang gimana. Iya kan. Setidaknya begini. Setidaknya begini. Jangan begini. Setidaknya begini. Cari tegak. Kaku banget. Dikecilin ujungnya pakai solid. Jadi pada saat berdiri solidnya aja yang melengkung. Jangan. Teknologi sekarang sudah banyak perkembangan ya. Banyak karbon-karbon hulu juga yang bisa menyupot barang seperti ini nanti. Ya teman-teman. Semoga ini bisa dipahami ya. Jadi pertanyaan kuat berapa kilo itu tidak bisa saya jawab ya. Panjang banget sebenarnya kalau dijelaskan di sini. Saya mengejar waktu juga. Di pertemuan-pertemuan berikutnya ya teman-teman ya. Saya akan jelaskan beberapa tentang materi-materi seperti ini. Supaya kita itu mengerti ya. Saling mengerti. Bisa berpikiran secara logika ya. Jangan tanyakan lagi kuat berapa kilo. Tapi konsultasikan langsung telepon om. Saya mainnya begini. Buat maceng gabus. Tempat saya maceng gabus itu dirawa. Banyak enceng gondoknya. Saya butuh tegak yang bisa angkat bobot sekian. Karena main ku 90 derajat begini. Sampai berdiri tegaknya. Ceritakan ada tegak seperti itu. Tegak-tegak yang alat seperti itu ada. Tapi ya itu. Harus berani biasanya lebih berat. Daripada tegak-tegak yang kita buat main slow aja ya. Nah seperti itu. Kuncinya adalah berkonsultasi dengan penjualnya. Bukan cat. Bukan cat di WA. Bukan. Saya minta telepon itu tujuannya itu ya teman-teman. Tidak ada tujuan lain. Terserah teman-teman mau beli atau tidak terserah. Yang penting spek jangan sampai keliru ya. Oke. Sampai disini dulu. Cerita saya tentang working rent dan beberapa tambahan materi tentang sudut angkat beban ya teman-teman. Semoga dimengerti. Kalaupun ada yang keliru mohon maaf. Kalaupun juga terjadi perdebatan dengan pemikiran teman-teman yang berbeda-beda. Jangan lagi didebatkan disini. Yuk kita ambil baiknya. Yang salah kita buang aja. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi.